Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arozi Duhu Waruwu mendatangi Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk melaporkan terkait penangkapan panitera pengganti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua MA, Arozi Duhu membenarkan soal penangkapan dua orang yang berprofesi sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya ke Mahkamah Agung sekaligus melaporkan penangkapan dua anak buahnya. Arozi Duhu memastikan MA tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap oknum panitera yang terlibat kasus korupsi. Hingga kini Ketua PN Jakarta Selatan belum mengetahui kasus apa yang mencerat kedua panitera tersebut. Ketua PN Jakarta Selatan belum ada. Ada pegawai yang dibawa. Informasinya KPK yang bawa kan. Tapi kan belum ada suratnya kan. Tadi bertemu dengan siapa Pak Dien? Pak Ketua Mahkamah Agung. Pak Ketua Mahkamah Agung. Ada membahas soal ini? Saya laporkan. Tadi sudah langsung melaporkan. Saya laporkan.